Jadi gimana mau kuliah atau mau lanjut ngajar disini Terus aku tuh kayak, ih apa inikah jawaban dari doa-doa aku gitu kan Ah cuma nyanyinya doang, cuma gini-gini doang gitu Kadang tuh kayak, eh macem-macem loh gitu Kayak enak aja semalam Ngadi-ngadi Ngadi-ngadi loh Jiro Lupa Ngopi Pasti Fateh Podcast Yuhuu Balik lagi di Ngopi Pasti Fateh Podcast Kali ini kita kedatangan Ibu-ibu guru Ibu guru Masya Allah sabarokallah Masya Allah sabarokallah Ada Nanda Ih lupa nama panjang ira siapa? Siapa ya? Ananda Ananda Rizky Gomez Kenapa sih dari tadi tuh Gomez-Gomez Dia tuh tadi ngomong ke Isa Ini kira-kira kameranya bisa dimiripin Selena Gomez juga Iya Apa gak fans? Siapa tau kan Saya kan kembaran yang ke Keberapan gitu Kan kita kembaran kan ada tujuh di dunia Kiranya ke-10 Saya kan siap Nanda sehat Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yang merdeka Kenapa Jisal senyum-senyum aja yang malesnya Nanda ini pernah di podcast waktu itu Dia masih anak SMA yang petakilan Dia tuh jadi ketua osis gitu Terus sekarang udah jadi ibu guru Jadi kalem gitu Enggak sih Masih tetap petakilan Lebih kepencitraan aja ya Lebih syari Aslinya enggak 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 tau ya Dulu tuh pas Ira Ngobrol disini kelas 12 ya Iya kelas 12 baru lulus Selesai US kalau gak salah ya Iya kalau gak salah Lagi pusing aja mau kemana Terus waktu itu sempat udah lulus Terus suas apaan dia nangis-nangis Karena tidak keterima Iya Soalnya waktu itu kan SNM tuh Apa namanya Harapan satu-satunya Untuk kuliah kan Waktu itu tuh karena Sebenernya emang gak boleh sama sekali Ke luar kota Terus pas masuk eligible Apa namanya Nego ke mama Mah Teteh masuk ke Apa namanya Ke siswa eligible Tapi ini pilihannya Kuliahnya di luar kota Terus harus Harusnya Harus satu Jadi aku gak boleh milih yang lain Maksudnya Kayak kalau mau di luar kota Pilihannya mama diunsut Karena di Perwokerto ada saudara Jadi bisa diawasin gitu loh Jadi aman lah ya Iya Di sana juga kan murah Jadi yaudah Eh tapi gak keterima gitu Kayak udah ngarp banget gitu loh Kayak udah pede aja Insya Allah dapet Insya Allah dapet Kayak udah sepertiga malam Kenceng gitu kan Tapi gak diterima gitu Jadi yaudah sedih deh Iya Ya itu mungkin emang bukan jalannya ya Iya bukan jalannya juga Kan kita Kita cuma berencana ya Sebagai manusia Iya kita hanya bisa berencana Tuhan yang menentukan gitu Berarti sedih banget Iya bukan sedih lagi Itu tuh nangis Kayak Kayak nyusuk banget Lebih sedih daripada putus Sama pacar gitu Oh pernah putus Tapi balikan lagi Tidak bisa mumpon Gila gitu kan Nangisnya berapa hari tuh Sedihnya Enggak lama sih Kayak kata mama kan Tapi pas lagi pengumuman itu tuh Mama tuh gak yang kayak udah gitu Mama malah bahagia Karena gak jauh dari anaknya Oh berarti mungkin Karena doanya mau Mungkin Ya Ira gak tau aja mama Semoga anak saya gak keterima Kayaknya gitu ya Semoga anak saya gak keterima Tapi apa namanya Emang sebenernya Kalau aku jauh dari mama tuh Sering sakit Oh gitu Jadi kayak kalau misalkan Aku walaupun masih di Cerbon ya Nginep di rumah saudara aja tuh sakit Gitu makanya mungkin mama kepikiran kali ya Ntar kalau anak saya jauh Ntar gimana gitu Kan aku juga ada sama lambung Dan setiap hari tuh pasti Sesek kayak gitu-gitu Kayak gak bisa Ini sendiri gitu loh Kayak butuh orang gitu Takutnya nanti ngekos Tiba-tiba pingsan di kosan Kan gedubrak Gak ada yang tau Iya Dia dilalari Iya Ape dilalari Semutin gimana dong Gitu Makanya mama Khawatirnya disana Terus juga biaya hidupnya gimana Nanti kan perbulannya kudu ngirim Kan kayak gitu Jadi udah gak apa-apa Kerja dulu aja gitu Jadi Jadi guru paut nih Gimana ceritanya Nah pas cerita awalnya tuh gini Kan abis dari SNM itu tuh Kayak gabut dulu kan Kayak mikir-mikir Gak tau apa yang mau dilakuin Iya apa yang harusnya lakukan gitu kan Gak tau Terus akhirnya ditawarin Kan ada kumpul saudara-saudara gitu Kan biasa lah Saudara-saudara pada nanya Lanjut kemana Lanjut kemana gitu kan Aku kayak Aduh gimana nih gitu Terus pas saudara tuh ada Dari kampus yang dicerbo juga UGJ Terus aku disuruh daftar aja dulu gitu Terus kata mamah yang tadinya Gak mau memperbolehkan aku Untuk daftar tuh langsung kayak mendorong Yaudah sana Coba daftar aja dulu gitu Karena dari saudara gitu Iya Maaf ya ma Terus pas udah kayak gitu Daftar tuh Daftar online Semuanya udah selesai Terus akhirnya Ngambil apa? Ngambil hukum Oh ngambil hukum Iya Hukum sama pilihan keduanya manajemen Sebenernya kayak Yakin gak yakin sih Cuma yakin Kayak yakin pede Ada yang ngambil hukum kan Karena kayak ngerasa Saya udah ada pengalaman Gitu lah Kayak senang public speaking juga Terus bisa ngembangin dari kan Ketua OSI Organisasi segala macem kan Yang berhubungan dengan Kayak ngomong di depan banyak orang Kayak gitu-gitu kan Nah pas Udah selesai disitu Udah ketemu temen-temen Pokoknya udah kenalan semua Udah banyak kenalan Udah sering kumpul-kumpul Sama anak-anak hukum Terus udah Udah mulai masuk gitu berarti? Belum Mas Apa sih Kayak udah kenalan-kenalan gitu kan Ada grupnya kan Jadi udah pada kenalan-kenalan gitu Satu sama lain Dua sening main lah Pokoknya udah klep gitu ya Eh Sampai Suatu hari Suatu ketika Pada suatu hari Pada suatu hari gitu kan Kayak Aduh capek banget Di rumah terus Kayak Aduh ini Masa Apa Jangka waktu masuk dari Pendaftaran sampai ini Itu jauh banget Hampir Tujuh bulanan sendiri Karena pandemi itu kali ya Bukan Emang kan swasta tuh Jadi kalo swasta tuh kan Melada lama gitu masuknya Ada gelombang-gelombangnya juga gak sih Pendaftarannya Makanya pas temen-temen udah Mereka masuk kuliah tuh Aku yang kayak Ih gak enak banget Apa Aku tuh anaknya gak bisa Yang diem di rumah gitu loh Gak bisa diem emang ya Kayak gimana ya Aduh Stres gitu loh Kayak pikirnya tuh gimana-gimana gitu tuh Nah pas udah Itu aku bilang ke mama Boleh gak sih Kalo ikutan ngajar gitu Kan di dekat rumah aku juga ada paut Kebetulan tante aku juga ngajar disitu Terus kata mama Yaudah nanti di ini ya Nanti ditanyain gitu Nah dari sebelum Aku tuh udah ngelupain aja gitu Apa namanya Yang iseng-iseng nanya itu Sebenernya karena aku gak tau mau ngapain gitu Terus akhirnya buka-buka locker Cirebon tuh Website gitu Aku buka-buka Ada lowongan Jadi barista Kan zaman sekarang kan banyak Bukan yang kayak Anak-anak pada Baru pada lulus Ininya barista Part time kayak gitu Pas itu tuh aku Daftar-daftar kayak gitu juga Wawancara-wawancara juga Kepilih Dari lima yang aku lamar tuh Masuk dua Dua apa tiga gitu Aku dekat terima Cuma pas Udah tinggal berangkat Mereka nanya Kamu kuliah atau enggak Nah aku kan gak bisa bohong Yang kayak Apa namanya Udah gak usah bilang Kamu kuliah gitu Aku tuh gak bisa Aku bilang Oh ya anaknya jujur banget Kayak iseng kan Jujur banget emang Masya Allah Terus Terus udah kayak gitu Akhirnya Daftar Keterima Udah ditelepon Barista itu Iya Sama barista itu Gajinya juga lumayan Nah terus Ditelepon Kamu bisa gak besok Dateng ya Gini-gini Pokoknya udah semua Tinggal tanda tangan kontrak aja Terus pas Tiba-tiba Dianya bilang Tapi kamu gak kuliah kan Terus aku bilang Kuliah Kapan masuknya Nanti Bulan Oktober Aku bilang gitu Oh berarti Beberapa bulan lagi dong Sedangkan ini kontraknya 6 bulan Mohon maaf Kita gak bisa nerima mahasiswa Aku nangis Nangis lagi Nangis pas sekian Nangis pas sekian Soalnya kan kayak Udah seneng banget kan Kayak Iya mama aku diterima Jadi ada kegiatan Iya Dapat duit Jadi kayak Oh my god Seneng banget gitu kan Pas udah selesai dari situ Udah tuh Udah gak apa-apa Kata mama Udah gak apa-apa Nanti bisa dapet yang lebih lagi Insya Allah gitu Terus Kedua kali Part timenya Setengah dari gaji yang sebelumnya Terus Kayak lumayan aja gak sih Nah Pas baru Itu tuh udah keterima Kan Udah tinggal berangkat Bener-bener tinggal berangkat Tinggal Udah hari H nya berangkat Udah hari H tinggal berangkat Terus kata mama bilang gini Udah lah gak usah berangkat Gitu Hah Nyesek gak sih Kayak kita lagi Udah siap Udah apa Terus Ya gimana Terus aku disitu berantem Sama mama Seru Gitu Bisa berantem Jadi gak berantem Maksudnya tuh kayak Yo ma Pengen ini loh Pengen berkegiatan Kayak aku pengen cobain Cari pengalaman Iya Tapi mamanya aku kayak Kamu berangkatnya jam segini Nanti pulangnya malam Anak cewek Kasian Blah-blah-blah Gitu Terus kayak Nanti Terus mamanya juga gak tau Tempatnya dimana Nanti kamu gimana-gimana Gimana Gitu Ya gimana Gimana Gitu kan Terus akhirnya yaudah Gak jadi aku nangis tuh Disitu Terus dimarahin gak sama ini Kenapa kamu gak dateng Karena kenal Karena kenal Jadi aku bilang Kak maaf ya Aku gak bisa jadi ini Untung belum tanda tangan kontrak tuh Terus bilang Oh yaudah gak apa-apa Gini-gini Nanti cari yang lain aja Kalau Ada yang bisa Gitu Terus Yaudah gak jadi Oh paling ira di blok gak sih Tapi kayaknya iya deh Maksudnya gak suka update status Kenapa ira barusan Dari iya Orang udah tinggal berangkat Beneran itu tuh Bener-bener udah siap Udah-udah siap banget Gak jadi gitu Udah tuh selesai Terus udah Ada lowongan Ada lowongan lagi Jadi guru Sempet guru les Ke rumah gitu berarti Iya Angga disitu tuh kayak ada Apa sih Kayak ada itunya sendiri tuh Kayak rumah lesnya sendiri gitu loh Jadi Kayak kantornya Iya kantornya gitu Kayak Terus Gak jadi Nah udah tuh Kayak udah nyerah aja loh Udahlah Udahlah gitu Terus aku tuh Eh bener Padahal enak tau Di rumah aja Rebahan gitu Gak tau Di epoknya itu tuh Bener-bener gak tau mau ngapain Udah Nah udah tuh Tinggal sisa dua bulan lagi Mau spek Mau masuk itu ya Iya udah sisa dua bulan lagi Terus mama bilang Teh Ini ada berita nih Kau mau gak ngajar Di paut ini Di paut ataun Di perum gitu Oh Tau Ataun mah Masjid yang sering dipake Soal Jumat Waktu aku SMP tuh kan SMP 6 ya Disitu deket Oh yaudah gitu Terus akhirnya besoknya langsung tuh Disuruh siapin berkas Langsung kesana Dianterin sama tenta aku Terus pada disana langsung diterima Oh emang ngajar Apa namanya Basicnya Berarti kan masih SMA ya Iya SMA Bisa ya Aku tuh emang dari kecil tuh suka anak kecil Terus Suka isu nong Pulangnya Ya lanjut Jadi tuh Emang suka anak kecil Nah dulu tuh aku tuh pernah ini loh Kayak kak Jadi apa namanya Kan dulu kan temen aku tuh kecil-kecil ya Lebih kecil dari aku Nah aku tuh yang udah SD sendiri Terus tua Iya tua Terus aku yang paling pinter Waktu itu Pada jamannya Pada jamannya gitu Apa namanya Jadi tuh suka ngumpulin anak-anak Buat belajar bareng Nah dulu kan 100 perak tuh Masih bisa buat beli aqua gelas ya Aqua gelas Atau permen berapa Dapet satu-satu gitu kan Iya banyak tuh lah Iya anak kecil gitu Aku tuh suka Mereka suruh duduk Nanti belajar sama aku Nanti bayar 100-100-100 gitu Bayar ke Ira Iya Jahat banget Kiremisa tuh bakalan yang Suka rela gitu Seneng ngumpulin Tetap aja ditagihin aja Iya kayak Seberapanya mereka aja Ada yang bawa gope Yang ngasih gope Ada yang bawa 100 perak 200 perak gitu Jadi aku tuh dari kecil tuh kayak gitu Nah Terus udah tuh Lekirnya pas Itu keterima Udah 2 bulan berlalu Sama sekolahnya Ditanyain Ini kan Bu Nanda kan udah Apa Bu Nanda Iya Terus ini Bu Nanda kan Kuliah kan Bulan depan Jadi gimana Mau kuliah Atau mau lanjut ngajar disini Gitu Itu tuh Bener-bener yang Aduh Ini gimana gitu Bener pusing banget Ini gimana Aduh ya Allah Tolong memberikan jalan Tolong memberikan jalan gitu Nah terus aku tuh sholat Sholat minta petunjuk Ya Allah Kalau misalkan Emang jalannya Dingajar Aku berdoa semoga Dapet mimpinya Mimpi lagi ngajar Kalau misalkan kuliah Kasih mimpi Emang lagi kuliah gitu Tiga hari berturut-turut Mimpi aku tuh lagi ngajar terus Kayak gitu Kalau pilihan berarti gitu ya Mimpi apa Mimpi apa gitu ya Terus lagi ngajar terus Aku tuh kayak Ih apa Ini kah Jawaban dari doa-doa aku Gitu kan Akhirnya yaudah Alhamdulillah Aku dengan mantap Terus aku bilang ke mama juga Terus mama tuh bilang Kamu kalau misalkan Emang yakin dan nyaman Ya lanjutin Karena anak kecil juga Punya Apa Bisa sedih Bisa Sakit hati loh Kalau bisa patah hati Kalau misalkan Ditanggalin sama gurunya Soalnya Tau gak sih Aku tuh guru Apa ya Pede dulu Soalnya Kan waktu awal Kalau aku Kalau aku gak berangkat Anak-anak tuh nangis Nanyain Ada yang sampe nangis Aku maunya belajarnya Sama Bu Nanda Gitu Iya sampe kayak gitu Sampai nenek Kan dia kan tinggal sama nenek Sampai neneknya tuh yang kayak Bu tau rumahnya Bu Nanda Gak ya Gitu Iya terus Guru-guru tuh ngevideo call aku Waktu itu tuh kayak Ih Kayak makin gimana sih Kayak gak tega gitu loh Dia ninggalinnya kayak Ya Allah udah Dipercaya gitu sama anak-anak Padahal baru dua bulan itu ya Iya baru dua bulan gitu Terus akhirnya Alhamdulillah Terus Pas masuk juga kan aku Disuruh megang Anak ADHD Apa tuh Hiperaktif gitu loh kak Yang itu ABK itu Yang spesial itu ya Iya anak spesial itu Terus aku ini Apa namanya Anaknya tuh Klop sama aku Apa sih Yang meluk Yang Apa cium Yang kayak deket lah gitu Pokoknya dia nyaman Mau gitu tuh Sampai kalau misalkan Akunya gak berangkat Terus guru lain yang gantiin tuh Dia nyari Bunanda Bunanda gitu Jadi kayak Gimana gitu kan Terus akhirnya Yaudah aku mantepin hati Untuk lanjut ngajar Sampai sekarang ngajar Terus kuliahnya Yang hukumnya Nah kuliahnya Itu juga ribet lagi Ngurusinnya Nah pas Udah selesai itu tuh Karena akhirnya kan bikin Surat pengunduran diri Ke kampus Eh sampai Tiga bulan Nggak di ini Nggak di Nggak diladenin Karena Pas aku kesana lagi Ternyata Berkasnya masih ada Di paling bawah Dimana tempat aku Pertama kali Ngaro Ngaro gitu Belum diapa-apain Terus akhirnya pas aku ambil lagi Terus Ke bagian yang benar-benar Ngurusin itu Akhirnya bisa Dibalikin 75% Uangnya Alhamdulillahnya Terus kan Kuliah-kuliah lagi Dapat beasiswa Iya gitu Beasiswa dari dinas Dari sekolahnya tuh Dapat beasiswa gitu Jadi nanti aku Kuliah ngelanjutin Jadi Tidak mengeluarkan uang Gitu Jadi kuliahnya sekarang Ngajarnya sambil kuliah Iya Jadi ngajarnya Kuliahnya cuma tiga hari Setiap Bola ngajar Jam 1 Sampai jam 5 sore Gitu Oh ngambil jamnya yang Ngambilnya yang siang Karena kan paginya ngajar Jadi ngajar Jadi kuliahnya sekarang Jurusan Pak U Terus gimana ceritanya Ngajar-ngajar anak Pak U Gimana Eh seru banget Seru Awal-awalnya Kayak kaget gitu loh Kayak Ih kok Susah banget diatur Gini banget Atau apa gitu Nangis lagi gitu Aku tuh kadang Awal-awalnya tuh Awal-awal Awal-awal ngajar ya Kan seneng gitu ya Happy-happy aja Awal-awal happy-happy gitu Anak-anaknya juga masih bisa Diatur gitu Cuma karena makin lama Aku tuh kayak Sadar Aku tuh megangnya kelas A Kelas peralihan Dari playgroup Ke kelas A gitu Jadi Kayak Hah Nih gimana nih Gitu tuh Kayak kadang tuh suka kewalahan gitu loh Berapa tahun sih berarti range-nya Dari berapa sampai berapa Empat Empat sampai lima Empat sampai lima Dan kelas A tuh Kelas yang paling susah diatur Kak Aku tuh dapetnya kelas yang itu Jadi Apa badeg gitu Bukan badeg sih Lebih ke ya iya Kan masih aktif-aktifnya banget Nih Jadi ikutin Jadi ikut-ikutan gitu loh Susah sih Kayak kadang tuh suka yang kayak Aduh pengen gue jiwel gitu Kayak anak orang gitu Jadi aku jiwit diri sendiri loh Kadang tuh kayak Kesel banget gitu loh Kayak ya Allah Terus Stigfar Sabar-sabar gitu Kadang akunya lari ke kamar mandi dulu Kayak Ya Allah tolong kasih kesabaran Gitu tuh kayak Bener-bener Nangis juga nangis Iya kadang tuh Padang ya Kak Kan aku kan Nge-lesin juga Tiga orang Terus Oh ada yang nge-les juga Pak U juga nge-les Iya nge-les Nge-les calistung gitu Kan pulang-pulang dari ngajar Terus Nge-lesin Kesana kesini Dan apa namanya Arahnya tuh gak sama Jadi kan capek gitu ya Capek di jalan Iya capek di jalan Kayak kadang tuh Aduh pengen nyerah Arah aja gitu Kayak Ya Allah capek banget Gitu Ternyata tuh begini rasanya Kayak aduh pengen SMA lagi aja lah Kalau bisa gitu Gak gitu dok Iya soalnya tuh kayak Aduh stress banget gitu tuh Jadi aku tuh sakit-sakitan terus Waktu awal-awal tuh Sakit Sakit sampai Berminggu-minggu Karena kepikiran siranya Iya karena kayak gitu Jadikan mau Kebawa ke badannya Iya bener Sampai Kayak Aku kepsikolog loh Beneran kayak Aku Aku gak tau harus gimana gitu Kayak udah gak bisa Terus udah kayak gitu Terus Kayak ternyata Guru Pau tuh Gak cuma kata orang kan kayak Ah cuma nyanyi-nyanyi doang Cuma gini-gini doang Gitu karena tuh kayak Macem-macem loh gitu Kan ada penilaian juga Jadi kita harus observasi anak Harus nilai gini-gini gitu Jadi ada penilaiannya tersendiri Buat kalian yang bilang Guru Pau Cuma nyanyi-nyanyi joget-joget doang Cobain Sini cobain Sini cobain Pokoknya ya Beneran kayak ngurus anak Kan kita harus Sambil latihan gitu Iya Sambil latihan Lucu banget gak sih Pernah gak sih marah gitu di kelas Ya marah-marahnya seorang guru Baling kayak Ya gimana sih Ya gimana Ira sendiri tuh pernah gak selama ini Berarti udah berapa bulan kan Udah lama Udah lama ngajar tuh Paling kayak Karena kelepasan gitu Karena Kan cewek ada PMS juga Gitu tuh kita kan Kalo posen yang sampai marah-marah gimana sih Gak paling kayak yang Misalkan kayak Teriak-teriak Kayak suaranya keras aja Kayak Tuh kan gak bisa dibilangin kan Kayak gitu Akhirnya kan kayak misalkan mereka main-main Terus kena batunya sendiri gitu Baru kayak Tuh dari tadi kan Bu Guru bilang Jangan gini-gini gitu Terus nanti mereka yang kayak gitu Akhirnya dia Eh sih kayaknya gitu telera Anaknya emang gak ada apa-apa Kita kayak hembut sendiri gitu Kayak kepanya Ibu sehat gitu Gimana kabarnya gitu Ibu masih mau jadi guru Gimana Langsung dicek semuanya ya Kalau menurut Ira sendiri Kalau sekolah PAUD gitu Penting gak sih Nang Pendidikan anak usia dini gitu Penting Penting banget Kalo kataku ya Tapi tergantung orang tuanya juga sih Bisa memberikan simulasi yang baik atau enggak sama anaknya Karena kan dimulai dari usia dini Anak tuh umur emas gitu loh Bagaimana Nantinya kita mengarahkan mereka Untuk bisa jadi generasi yang Lebih baik lagi ke depannya Buat nanti persiapan dia masuk ke sekolah dasar Kayak gitu kan bisa berguna Soalnya kan Umur-umur segitu kan Lebih mudah untuk dibentuk Gitu loh Dibentuk Dibentuk Adonan Si tepul ngasih mentega Kayak squeezy gitu Iya Ya penting sih kalo kata aku ya Cuma kan kadang ada orang tua yang kayak Memandang kayak PAUD tuh cuma Ah paling cuma main-main doang Kayak gitu Cuma main Cuma Padahal kan kita juga menstimulasi anak Disana Sekarang anak-anak PAUD gitu ini gak sih suka Kayak pipis ngompol gitu Iya Masih kan Apa mereka pake pampers gitu Ada beberapa yang kayak masih suka Nggak bisa nahan pipis gitu loh Kayak bilangnya pipis Tapi ternyata udah beser gitu Jadi aku yang nyuci Terus yang ngurusin gurunya Kadang kalo lagi mau PUP juga Guru aku mules gitu Nanti aku yang nungguin di depan pintu Emang ngomongnya mules Enggak deh kayaknya Guru mau e-e Guru perutnya sakit Mau e-e gitu Langsung kayak gitu kan Bocil Nanti aku yang cebokin gitu Terus muntah Kadang kan ada yang muntah juga Sakit-sakit Kayak gitu Ya udah bisa bilang Bersihin sendiri gak? Bersihin Bersihin gak? Yang mandiri Mandiri Bersihin gak sok? Iya Biar mandiri sejak dini Iya benar Diajarkan mandiri sejak dini Apa sih yang ira pelajarin Dari anak-anak kecil Kayak gitu Selama ini Apa ya? Kan pastikan Kita juga belajar lah Dari anak kecil Itu jadi apa gitu Jadi bikin ira yang lebih apa Gitu atau apa Apa adanya ya sih Menjadi diri sendiri Yang apa adanya gitu Dan jujur gitu ya Jadi lebih Terus bebas gitu gak sih Kalau anak kecil tuh Bebas apa ya Gak mikirin macam-macam gitu Bodo amat Kadang tuh kayak yang gini loh Eh enak banget ya Jadi anak kecil ternyata Kayak dulu kan Kita kan kayak merasa Oh my God Mereka kecil Kayak suruh tidur Suruh ini kayak Gak ini banget Ternyata emang Jadi anak kecil tuh Yang bebas banget gitu Jadi mau kecil lagi tah Pengennya sih gitu Kalau bisa ya Tapi nanti gak punya pacar loh Kalau kecil lagi Anak kecil gak boleh pacaran lah ya Gak jadi Maksudnya tuh rasanya gitu loh Kalau sekarang tuh kayak Pusing Pusing tujuh keliling Semua dipikirin gitu Kalau orang dewasa tuh Takut tambah dewasa Ayo joget Janji gak perot-perot Kayak gitu Lepang tuh ada serodotan gitu Ada Kadang tuh aku tuh Kayak pengen Pengen tau Iya kan di belakang Di belakang Vatek juga Kan ada TK gitu kan Maksudnya kayak lewat tuh Pengen Pengen main Itu kadang tuh Karena anak kan ada yang Bawa mainan gitu ya Kadang dari rumah tuh Bawa mainan gitu Terus yang kayak Pengen ikutan mainan gitu loh Terus kan sih harus menjaga Yang lainnya juga gitu Oh ikutan mainan Tapi bukan Aduh pengen ngambil mainan Terus Kayak kadang ya Kalau misalkan lagi Waktunya istirahat gitu ya Kan makan tuh kan Kalau belakang pas sama Bawa bekalnya Iya bawa bekal dari rumah Kalau dipaut aku Gak boleh beli jajan dari luar Jadi bawa bekal dari rumah Karena kalau ngeliat anak makan tuh Ih kok enak banget sih kayaknya Padahal itu jajanan kita bisa beli loh Terus kayak Ih enak banget Pengen Terus ini gak nyuapin juga gak? Iya nyuapin gitu Ada yang kayak Apa namanya Segalanya pengennya dibukain Segalanya pengennya diiniin gitu Oh diladenin gitu Iya kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Dia mau diladenin sama diri sendiri Terus kalau yang ngajar anak spesial itu ABK sekarang masih juga Masih Lucu banget tau Itu ini gak sih Banyakan gitu gak sih Abad tetap satu dua orang aja Aku megang satu Jadi dia tuh Kalau itunya tuh Aku ngelesin dia gitu loh Jadi kan kalau Dulu kan ada Kepala sekolahnya kan yang megang dia Cuma kan kepala sekolahnya sibuk Jadi aku yang megang Di sekolah yang sama Iya di sekolah yang sama Dia udah kelas B Aku kan kelas A Dia kan kelas B Jadi Ada gurunya juga kelas B itu sendiri Cuma kalau misalkan emang Itu tuh sama aku Pegangnya Apa sih gimana yang ngomongnya bahasanya Libet-libet banget sih Iya ya bu ya Apanya kayak Ya itu ya pembimbingnya gitu Iya gitu Jadi emang Emang Kalau anak spesial tuh Emang harus ada yang fokus ke dia gitu loh Jadi gak bisa terbagi-bagi gitu Jadi gitu Satu orang satu guru Kalau sekarang dia lagi jarang Masuk sekolah Jadi aku yang ke rumahnya gitu Emang dari awal sih Kadang dia Kadang paginya sekolah Nanti siangnya aku kesana gitu Oh tetap Seminggu tiga kali Susah gak sih kalau Ngajar anak yang spesial gitu Awal-awal tuh susah banget Karena kan kita harus menyesuaikan diri Sama dianya kan ya Harus tahu dianya kayak gimana gitu ya Iya harus kayak gimana gitu ya Karena kalau lagi tantrum Lagi marah gitu kan Teriak-teriak gitu Karena yang lucunya tuh Dulu tuh waktu awal-awal banget Aku tuh harus lari-lari ngejar dia Kan disitu kan ada masjid Nanti dia bawa bangku dari dalam kelas Duduk di tengah-tengah masjid Di tengah-tengah masuk di dalam Iya masuk Gak masuk kadang ke depan Kadang kalau masuk Kalo paling cuma ngelongok aja Kayak kepo dalamnya apa gitu Terus itu kadang tuh ya Kayak aku tuh ngerasa Kan setelah Apa sih Setelah jadi guru kan Jadi kan Pokoknya sama temen-temen kan jadi Apa sih Kayak udah gak ini ya Interaksinya udah gak itu Intensitas mainnya gitu Udah berkurang Aku kan kayak bergaul sama anak gitu Sama anak kecil Sama ibu-ibu Jadi ketika aku main lagi tuh Aku ngerasa canggung Sama temen-temen yang sebaya ira Kan Kalo misalkan Orang kan kadang kayak Kalo misalkan dari dulunya Udah sering ngobrol apa Walaupun aku sering ngobrol sama anak-anak tuh Jadi tuh aku tuh suka Kayak ngerasa takut Untuk berbicara sama orang lain gitu loh Gimana sih Kenapa sih Gak tau Kayak Kenapa gitu kayak Jadi ketika aku Kan kayak Pokoknya dulu tuh kan Kayak udah makanan sehari-hari lah Ngobrol sama banyak orang Kayak gitu ya Cuma sekarang tuh kayak Kalo ketemu orang baru Atau gimana tuh kayak Suka Canggung gitu Kayak takut ngomong gitu loh Takut Takut salah Iya Takut aja gitu Takut kayak Ih Kayak bukan gue yang dulu gitu Jadi berubah gitu iranya Iya gak tau kenapa deh Kenapa ya guys Kenapa ya iranya sendiri aja Gak tau apalagi Apalagi kita berdua Ya coba diiniin Tetap Ya tetap berbaur gitu Tetap main iranya Mungkin karena selama ini Fokus satu ini kali Jadi guru Ngajar sama anak-anak gitu Karena terlalu excited Iranya terlalu seneng gitu loh Jadi kayak mengabaikan yang lainnya Gak mengabaikannya Ya mengabaikannya tuh kayak Jarang main sama yang lain gitu loh Jadinya Kayak aku tuh selalu menolak Juga sih Iya kan Karena akunya tuh takut Itu mengabaikan Ya gak sih Sebetul Ya gak sih kan Kalo mengabaikan kan Ya kan Maksudnya udah diajakin ya Main iranya Enggak lah Enggak Kayak gitu sibuk Boleh nangkut gak sih Boleh Di kelas gak gitu ya Iya jadi tetap diseimbangin iranya Ngajar-ngajar Tetap main bersosialisasi lah Masa cuma ngajar Pacaran-ngajar Pacaran kan gak gitu Pacaran-ngajar juga ya Sama HP Oh LDR Iya kan LDR Dari dulu juga Barangkali sekarang udah ini Mas LDR Kok bisa ya Lah Kok bisa ya Guys Bisa dilihat ini adalah Orang yang sangat-sangat Meledek saya Bahwa LDR itu Tidak akan mempan Tapi kan Iranya bilang Udah putus Sempet-putus kan Sempet Cuma seminggu doa Iya kan Ya gitu lah Ada aja Ya udah Ntar tunggu tahun depan Bisa dilihat Masih sama guys Apa yang Irha repin Dari hubungan LDR Ambil sekarang aku Sampai disamperin Setahun sekali Apa yang dirasa Tolong ayah Semoga Betah-betah ya Jadi guru pautnya Iya lah Harus inilah Apa namanya Bertahan Bertahan Sampai titik darah Penghabisan Nanda makasih nih Udah sharing-sharing Udah hampir lagi Semoga nanti Tahun-tahun berikutnya Ada kabar baru lagi Apa gitu Semoga nanti saya bisa Bikin sekolahan sendiri Oh iya amin Oh iya amin 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 amin' Amin 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 nanti kita semua sekolah disitu anak-anaknya gratis Oke Insya Allah ya guys, ya doain aja ya guys Amin Sarangkali ada yang anaknya tau cucu cicit Atau ada adiknya mau sekolah Boleh sekolah di Paut Ataun Jalan ke Tilang ya guys Nanti ketemu Isun gitu ya nanti Yang baik hati Baik hati dan tidak sombong Nanti kita main-main abis ini tiktokan ya Eh anak-anak Pol suka diajakin tiktokan gak? Enggak sih Iya diajakin lah Tapi kadang tuh mereka tuh lucu tau suka ngikutin Suantik tiktoknya helikopter Tau ya berarti mereka Tau Iya berarti yang itunya paling depan Mutur-mutur gini Anak-anak ikutin Bunanda keserupan Terima kasih bunanda udah mampir lagi di Ngopi Pasti Alhamdulillah Iya sukses terus ngajar adik-adiknya Itu kan generasi penerus bangsa Harus diajarin yang baik dan benar Jangan disisipi oleh Jadi Oleh Dan semoga cepet Berlalu LDRnya gitu Amin Allah Lebih deket lagi kaliannya Didekatkan lagi Amin Allah Terima kasih atas doa dan dukungannya Nanti mampir-mampir kepautnya lah Eh siap Ya kita mau menstru dota Menstru dota Berarti di tengah kik Gak muat Gak bisa meluncur Sekian Ngopi Pasti Patek Podcast episode kali ini Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Terima kasih 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 Terima kasih